Maaf kemarin nggak bisa datang, karena Bunda juga lagi kerja, jadi Adzamnya aja. Gantengnya Adzam di pernikahan Rizky Febian tanpa Natalie Hoser, keluarga beri respon ini. Selain Presiden Jokowi yang mencuri perhatian publik di pernikahan Rizky Febian, Adzam juga salah satu sosok yang tak luput dari sorotan publik. Bagaimana tidak Adzam terlihat hadir tanpa Natalie Hoser namun begitu, Adzam tetap mengikuti acara hingga selesai yang selalu digendong keluarganya. Bocah tersebut nampak ganteng dan mengemaskan apalagi Adzam saat dikenakan jas warna coklat senada yang dikenakan Sule dan seluruh keluarga. Belum diketahui secara pasti apakah Natalie Hoser memang tak hadir, ataukah Natalie Hoser hadir namun tak mau dipublikasi. Saat ijab kobul Natalie Hoser tak tampak, hanya pengasuh Adzam yang terlihat menggendong keluar dari mobil alpat warna putih, masuk di hotel tempat Rizky Febian dan Mahalini berucap janji. Padahal sebelumnya Rizky Febian sudah mengundang Natalie Hoser, hal itu diketahui dari Natalie sendiri yang meminta maaf karena tak bisa hadir di pernikahan Rizky Febian. Natalie juga meminta maaf jika hanya Adzam yang mewakilinya. Natalie juga memperlihatkan tangannya sedang di infus pertanda dia tengah jatuh sakit. Entah itu alasan Natalie untuk tak datang di pernikahan Rizky Febian dan Mahalini, ataukah Natalie memang tak sanggup melihat pertemuan Sule dengan pacar barunya. Tanpa ditemani sang ibunda Adzam terus digendong kakak-kakaknya, dan Adzam selalu bertingkah lucu seperti bocah kecil pada umumnya. Hal inilah yang membuat Sule dan keluarga selalu kangen pada sosok Adzam dan ingin selalu bersamanya. Terlepas dari itu semua, pernikahan Rizky Febian dan Mahalini sukses berjalan lancar dan pernikahannya juga dihadiri orang-orang penting dan artis papan atas tanah air.